Membuat status di media sosial meminta mahal. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Kontras, YLBHI, ELSAM, LBH Jakarta, dan sejumlah LSM lainnya menilai penahanan Florenzi Hombing berdentangan dengan undang-undang. Mereka juga minta pihak polisi untuk mengedepankan upaya damai. Tindakan dari tindakan kepolisiannya sendiri, perbuatannya tindakan kepolisian tersebut sudah melanggar banyak aturan dari KUHAB saja. Tidak seharusnya dia sudah langsung bergas melakukan penahanan. Sedangkan dari undang-undang ITE, Pol DDI harusnya melihat dulu aturan di Pasar 43 undang-undang ITE karena perlunya penetapan pengadilan negeri. Itu untuk menguji apakah memang Florenzi layak ditahan atau tidak. Kasus Florenzi Hombing ini bermula pada 27 Agustus lalu ketika mahasiswa Pasca Sarjana UGM ini akan mengisi bahan bakar kendaraannya di sebuah SPBU di Lempuyangan, Yogyakarta. Florenzi yang mengendarai sepeda motor mengantre di jalur mobil sehingga diperingatkan oleh aparat TNI yang sedang bertugas dan tidak dilayani oleh petugas SPBU. Kesal dan kecewa. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap kota Yogyakarta dengan kata-kata kasar di media sosial. Ia kemudian dilaporkan sejumlah komunitas yang mewakili masyarakat Yogyakarta atas kasus pencemaran nama baik. Florenzi akhirnya resmi ditahan polisi sejak Jumat sore karena dinilai tidak kooperatif, berusaha menghilangkan barang bukti dan menghindar ketika akan diperiksa.